Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam laporannya menyebut termasuk Kabupaten Lamongan ditemukan ada 102 sapi yang tersebar di kecamatan yang terjangkit penyakit ini. Jawa Timur termasuk Sentra Daging Sapi Nasional. Maka Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa segera mengecek kasus penyakit ini di sejumlah peternakan sapi. Transmisi antara ternak yang terkonfirmasi positif dengan yang tidak. Oleh karena itu melakukan isolasi di kecamatan tertentu menjadi penting. Kan bisa dihitung kira-kira kalau airborne kepanjangin misalnya angin ini sampai berapa meter bertiupnya gitu. Nah kecamatan-kecamatan yang tidak terkonfirmasi ternak positif tolong juga sementara diisolasi dulu. Jangan ada interaksi antara ternak yang sudah terkonfirmasi positif dengan ternak yang masih sehat.